Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah kunyit bubuk Dan disini tuh aku menggunakan merek desaku Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku Kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa Ataupun kalian pengen gunain kunyitnya langsung Terus kalian parut itu juga gak apa-apa guys Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah tepung beras Dan disini aku menggunakan merek rosebrand Jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku Kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa Terserah kalian Terus untuk bahan yang terakhir yang kita butuhin adalah air Ini aku gunain air minum guys Nah sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau gimana cara bikinnya Jadi pertama aku masukin dulu tepungnya Kira-kira aku masukin 2 sendok makan dulu Nanti kalau misalkan ini kurang Jadi aku bakalan tambahin untuk takarannya ya Terus untuk kunyit bubuknya sendiri Aku masukin kira-kira setengah sendok makan Eh kebanyakan guys Aku masukin lagi ya Bisa gak ya Ya pokoknya seginilah Terus aku rasa ini tepung berasnya kurang Jadi aku bakal tambahin 1 sendok lagi ya Setengah sendok aja deh Pokoknya sampai dia tuh kayak berbentuk pasta gitu Terus kita aduk ke 3 bahan ini Dan sambil nunggu ketiga bahan ini tercampur dengan rata Kalian bisa sambil like video aku dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Nah disini dirasa kurang untuk tepungnya Jadi aku tambahin lagi setengah sendok makan Jadi takarannya 3 sendok makan ya guys Nah Terus disini dia udah tercampur dengan rata Belum sih Jadi ini tuh bagus banget guys Aku biasanya gunain ini tuh kalo misalkan Aku habis di pantai gitu kan Jadi nanti gosong ya kulit aku Terus aku mengembalikan warna kulit aku tuh Pake ini guys Untuk mencerahkan Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit Tapi ini dirasa kurang deh guys Jadi aku tambahin lagi sedikit tuh Kayak gini Pokoknya sampai dia tuh kayak bener-bener pas gitu loh guys Dan pas diaplikasikan gak terlalu bleber Jadi itu menurut aku udah pas gitu Nah jadi ini gak terlalu cair Dan gak terlalu kental Jadi kayak bener-bener pas gitu Dan sekarang langsung aja kita aplikasikan Kita aplikasikan ke seluruh tangan ya guys Kalo misalkan kalian ada kuas Itu lebih baik juga Untuk pengaplikasiannya Disini tuh aku pengen pake sendok aja Itu udah juga bisa Nah ini tuh bagus banget guys Untuk mencerahkan kulit Jadi dulu tuh aku tuh juga hitam gitu loh guys Karena emang keturunan juga Terus aku tuh juga suka Sepedaan di gunung-gunung Jadi yang tadinya udah hitam Terus tambah hitam lagi Terus makanya aku tuh rutin Perawatan-perawatan kayak gini Biar kulit aku tuh mendingan gitu Dan bener sekarang tuh udah kayak mendingan banget gitu loh guys Nah jadi kalo udah diaplikasikan secara merata Disini kalian tinggal tunggu sampe kering Kira-kira 10-15 menit Dan aku bakal balik lagi setelah dia udah aku bilas ya Jadi tonton terus videonya Nah jadi disini dia udah aku bilas Jadi keliatan banget Yang sebelah kiri dia tuh lebih putih gitu ya Daripada yang sebelah kanan Ini tuh emang seampu itu guys Ya untuk mencerahkannya Jadi buat temen-temen yang pengen hasilnya itu permanen Kalian bisa gunain ini rutin setiap hari Untuk hasilnya maksimal Nih keliatan banget kan Jadi yang sebelah kiri dia satu tingkat lebih cerah Ini tuh sebenernya lebih keliatan lagi Cuma di kamera gak terlalu keliatan guys Nah disini kalian bisa lihat sendiri Jadi yang sebelah kiri yang aku gunain tuh kayak bener-bener cerahan gitu Nah kalian keliatan kan Nah ini emang seampu itu sih guys Untuk mencerahkannya Nah keliatan kan disini yang sebelah kanan Dia tuh kayak masih kecoklatan gitu Dan yang sebelah kiri bener-bener putih gitu Aku suka banget sih sama hasilnya Nah ini aman digunakan usia berapapun Mulai dari anak-anak sampai usia tua Nah keliatan banget kan disini Nah selamat mencoba dan untuk bahan-bahannya Nanti aku taruh di deskripsi box ya Selamat mencoba Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Dadah Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di media sosial Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax